Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketika seseorang meninggal Maka seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia akan terhenti Manusia akan mengalami fase selanjutnya yakni menjalani kehidupan di alam barja Ternyata selama menjalani kehidupan di alam kubur Rupa atau wajah manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup Ada beragam rupa atau wajah manusia di alam kubur Ada yang wajahnya berbentuk seperti babi hutan Perutnya buncit dan meletup Ada yang berkuku panjang melili tubuhnya Dan ada pula wajah bersih dan tersenyum Semua bentuk ini sangat berhubungan dengan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukan ketika seseorang itu masih hidup Berikut 7 rupa mayat di alam kubur sesuai amalannya di dunia 1. Mayat yang wajahnya berbentuk babi Wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban Untuk sholat lima waktu dan tidak pernah merasa bersalah meninggalkannya Padahal sholat merupakan kewajiban utama seorang mu'min Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Wahai para sahabatku Lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam 2. Mayat yang wajahnya berpaling dari ala qiblat Selanjutnya adalah wajah mayat yang tidak mau menghadap qiblat Jika rupa dalam kondisi ini Maka menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah Padahal asas Islam adalah tauhid Sehingga perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah SWT 3. Kepala mayat berubah jadi batu hitam legam Kondisi mayat dalam bentuk ini Mengindikasikan bahwa mayat semasa hidupnya telah durhaka kepada orang tuanya Ketika masih hidup Maka Allah akan memperlihatkan langsung bagaimana siksaannya terhadap anak yang durhaka Terlebih jika sudah meninggal Pastinya balasan yang diterima akan semakin pedih lagi Termasuk perubahan kepala mayat yang berubah menjadi batu hitam legam Ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia 1. Kezuliman dan nurhaka pada orang tua Hadis riwayat Hakim disuahikan al-albani dalam asuhiha 4. Mayat yang perutnya buncit dan meletup Kondisi mayat dengan atau rupa wajah seperti ini Menjadi tanda bahwa semasa hidupnya Mayat tersebut suka makan dengan harta yang haram Petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka Dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam tubuhnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Wahai Ka'ab bin Ujrah Sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram Melainkan neraka yang berhak pembakar Hadis riwayat Ahmad dan acir midi 5. Mayat yang kukunya mencekam dan melilit seluruh tubuhnya Jika mayat berwajah seperti ini Itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya suka berkelahi dan mengumpat orang Tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah Sehingga siapa yang melakukannya akan mendapat azab saat berada di alam barja Dibayatkan oleh Abu Dawud dari Anas Rasulullah SAW bersabda Pada malam aku diisro'kan Aku telah melalui suatu kaum Yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri Maka aku berkata Hai Jibril siapa mereka ini? Jawab Jibril Mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat Dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang lain Abu Dawud dari Anas 6. Kuburnya keluar air yang baunya lebih busuk daripada bangkai Kondisi ini menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya suka makan harta riba Balasan bagi orang yang suka memakan harta riba memang amat pedih Mereka memang harus berhadapan dengan raka jahannam Dan mengalami kondisi kuburnya keluar air yang lebih busuk baunya daripada bangkai 7. Mayat yang wajahnya tersenyum Jika mayat berwajah seperti ini Itu mereka merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya mayat merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh Mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga pada hari kiamat kelak Semoga kita termasuk dalam jenis mayat yang satu ini Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sahabat yang beriman Itulah rupa dan wajah manusia setelah jadi mayat di alam kubur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan Padahal saat dimandikan tersebut mayat tersebut menjerit Diceritakan oleh Aisyah Ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut Duduklah di tempatmu tidak usah berdiri wahai umul mu'minin Begitu ucap Rasulullah Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah Dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 selai rambut yang sudah memutih Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku Sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya Maka ia pun menangis Sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah Sadar terkena tetesan air mata istrinya Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya Wahai umul mu'minin Apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut Taukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya Kata Rasulullah Itu memang menyakitkan tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang Setelah itu datanglah malaikat munka dan nakir dalam kuburnya Ujar Aisyah Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit Pemandi jenajah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit Melepaskan pakaiannya Kemudian memandikannya Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah Hei tukang memandikan Demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut Begitu engkau Rasulullah Aisyah kemudian semakin penasaran Lalu apa yang disuruhkan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah lagi Hei tukang memandikan Demi Allah jangan engkau tuangkan air panas Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku Papa Rasulullah Lalu ketika dimandikan apa yang disuruhkan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi Dan ketika dimandikan ruh itu berkata Demi Allah Hei tukang memandikan Jangan engkau pegang diriku terlalu kuat Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa Tentu Rasulullah Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama Dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan Jadi bagi siapa saja yang suka memandikan jenajah Dengarlah jeritan ruh tersebut Sahabat yang beriman Itulah jeritan ruh ketika kita sedang dimandikan Dan sudah menjadi mayat Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah Amin Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah